إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَوْجِعُونَ Ikhwani Rahimahkumullah Saya, Naufel bin Muhammad Ali Dhrus dan sekenap keluarga besar Majlis dan Bondok Pesantrin Ar-Rawadzoh Solo Merasa sangat kehilangan Sosok ulama yang santun, yang murah senyum Ahlul Qur'an, Sheikh Ali Jabir Rahimahullah Semoga beliau ditempatkan bersama para nabi, para suddikin, para syuhadat dan para solehin Dan beliau dipertemukan dengan Baginda Muhammad SAW Beliau wafat di hari kemis Beliau wafat di hari kemis, hari diangkatnya, amal soleh Semoga Allah SWT menerima semua amal soleh Shali Jabir Dan mengampuni kekurangan-kekurangan beliau Melipat gandakan pahalanya Dan semoga Allah SWT Memanjangkan usia semua ulama yang masih hidup dimanapun berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Teman-teman, ini ada kabar duka teman-teman Kalau saya baca beritanya, ini adalah Sheikh Ali Jabir meninggal dunia jam 8.30 WIB Di rumah sakit Yarsi Karena kalau kita lihat beberapa pekan kemarin itu dikabarkan Memang Sheikh Ali Jabir ini terkena COVID-19 Dan perlu perawatan yang intensif di rumah sakit Bahkan kemarin ada kabar Sheikh Ali Jabir ini kritis kondisinya Tetapi kemudian ada berita lagi Bahwa Sheikh Ali Jabir dalam kondisi baik Ini beberapa berita yang kita lihat di media online teman-teman Namun hari ini mengejutkan bahwa Sheikh Ali Jabir meninggal dunia Dan informasi ini kita dapat dari Ustadz Yusuf Mansur Dan kita juga mengucapkan inna lillahi wa inna ilahi rojiya'un Semoga arwah Sheikh Ali Jabir diterima oleh Allah Diterima amal baiknya Dan semoga Sheikh Ali Jabir ditempatkan di surganya Dan pihak keluarga ini kita doakan Semoga selalu diberi kesabaran atas wafatnya Sheikh Ali Jabir Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Coba kita baca beritanya teman-teman Ini kita ambil beritanya dari Kumparan News Breaking News mengatakan Sheikh Ali Jabir meninggal dunia karena Corona Oke kita baca beritanya teman-teman Sheikh Ali Jabir meninggal dunia pagi ini Dikabarkan duka itu disampaikan oleh Yusuf Mansur Melalui akun Instagram resminya Inna lillahi wa inna ilahi rojiya'un Kita semua berduka Indonesia berduka Sheikh Ali berpulang ke Ramatullah jam 8.30 pagi tadi Di rumah sakit Yarsi Kata Yusuf Mansur Jadi Yusuf Mansur ini adalah Kenal baik dengan Sheikh Ali Jabir teman-teman Karena Sheikh Ali Jabir itu penghafal Al-Quran Dan Yusuf Mansur, Ustadz Yusuf Mansur itu juga punya pondok Yaitu penghafal Al-Quran Jadi memang match antara keduanya Dan ini memang kita merasa kehilangan Karena sosok Sheikh Ali Jabir ini Telah banyak menghiasi layar kaca Televisi kita dan banyak memberikan tausiah terkait Al-Quran Karena Al-Quran itu adalah perdoman dari umat muslim Perdoman hidup dunia akhirat itu Al-Quran bagi seorang muslim Karena kita menjalankan syariat agama itu berdasarkan Al-Quran dan sunnah Jadi sosok Sheikh Ali Jabir Seorang muslim penghafal Quran Beliau dari Madinah kemudian ke Indonesia Ini banyak memberikan hal-hal yang positif Terkait beliau menyampaikan dakwahnya Yaitu melalui hafalan Al-Quran Karena beliau sering juga menjadi juri Juri baca Al-Quran di media-media televisi Oke kita teruskan Sheikh Ali Jabir dinyatakan positif COVID-19 Sejak akhir Desember 2020 Dia mendapatkan perawatan di rumah sakit Kondisinya sempat turun Hingga harus masuk ke ruang ICU Insya Allah beliau zahid Kata Yusuf Mansur Sheikh Ali Jabir merupakan ulama kondang Indonesia seorang penghafal Al-Quran Dan sering mengisi ceramah di berbagai daerah di Indonesia Pemilik nama lengkap Sheikh Ali Muhammad Ali Jabir ini lahir di Madinah Pada Februari 1976 Dia menikah dengan Umi Nadia Perempuan Indonesia asal Lombok NTB Memiliki seorang anak bernama Hasan Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Coba kita lihat video Dari Ustadz Yusuf Mansur Mengenai wafatnya Sheikh Ali Jabir Innalillahi wa inna ilahi roji'un Kita semua berduka Di Indonesia berduka Sheikh Ali berpulang ke Rahmatullah 5.30 pagi tadi di rumah sakit Yarsi Di Jakarta Insya Allah beliau syahir Kurang lebih 16-17 hari ya Di ventilator Dan semalam ditabarin oleh Sat Iskandar Dan dokter bahwa saya Ali kritis Saya juga sebar Kemohonan doa ke para ustaz Para ustazah Para diai Para alim ulama Ke Agin Ke Teman-teman Gus-Gus Nusantara Di Nampinang Pondok Di Indonesia Kini Saya Ali kritis Kalau di doa Sudah mulai pasang alat jantung Dan lain sebagainya Kita kehilangan alur Quran Kita kehilangan pejuang Quran Kita kehilangan Seorang dari yang Meninggalkan Negaranya untuk Indonesia Mau pindah Ke keluarga negaraan Untuk dakwah di Indonesia Innalillahi wa innalillahi wa jama' Namun dan syah'alim Insya Allah syah'alim Mohon di sholat yang gaib Di masjid-masjid Cuma sholah-musholah Pesantri-pesantra yang masih ada Kemudian guru-guru Dan pesantri yang belum tibur Yang masih bertugas Saya terus koordinasi insya Allah Dengan keluarganya Dan syah'alim Terutama Dan musari sekandar Dan kita Perjuangkan insya Allah Apa yang udah diperjuangkan Nama syah'alim Kita doanya Allah maafir lahu Waraham hu Wa'afi wa'afu'an Wa'akrim nuzalah Wa'afi'u Dara'an khairan Dari'u Ahla'an khairan Al-Fatihah Al-Fatihah Alhamdulillah Rabbil Alhamdulillah twenty- advis¡ Allah His ada Yang Seorang M Shel penangannya sama si Ali jadi pertama sama saya di TV saya bawa ke TV saya jemput beliau pertama-tama saya bawa ke TPI jaman dulu ke MNC kenali nama Indonesia ini orang Arab yang cinta Indonesia ini orang Ali mencinta sama Indonesia ini Ali Kurang yang cinta sama Indonesia ini saya Ali ilmunya tinggi tapi bisa baca dan Indonesia saya takde oh itu kesendagaan apa? tiba ada orang Arab tinggi gantung, gede gitu kenapa saya Ustadz Yusuf ya? huh, agak saya dari situ kemudian saya bersahabat pahalanya buat itu agak besar Pak Aksan Mahmud Pak Yusuf Tala keluarga besar masjid tidak kelabur di awal-awal keluarga besar teman-teman di Bengkulu keluarga Pak Sultan dan semua orang-orang yang dari awal membuka pintunya ke saya Ali membuka tangannya ke saya Ali ke saya Ali ke saya di Indonesia bareng gitu Indonesia menghafal Quran Indonesia tahfal Alhamdulillah sekarang sudah ada adiknya saya Muhammad yang berdawah di Indonesia InsyaAllah keluarganya 10 asal Quran semua ini bapaknya ibunya 10 asal 12 asal bersautara semuanya hafal Quran dan semua cinta sama Indonesia Ya Allah ya Allah terima semua aman shaleen saya Ali dan semua kau dia pesan jadi kan dia aman shaleen kau terima Ya Allah penugerahkan dari beliau isteri yang salih anak keturunan yang sal-salam ya di zaman Ya Allah jadi kan dia tumbuh lagi lebih banyak oleh Syekh Ali dan ulama-ulama Quran yang lain ulama-ulama yang dakwah yang lain ulama-ulama fikir ulama-ulama hebat di berbagi bidang ya Allah si para medis sudah membantu hingga akhir-akhir hayatnya Syekh Ali dan semua yang bertugas di medis Ya Allah menghantar atas saya Ali dan kami semua wassalallahu ala nabi Muhammad wa alih walhamdulillah rabbil alai makasih teman-teman semua insyaAllah doanya kabur dan insyaAllah sudah menikmati dakwah dan menikmati Quran dan menikmati ibadah dan amal salihnya dan insyaAllah kita semua mendoakan juga ikut menikmati insyaAllah kita ucapkan dia langsung kawah yang sedalam-dalam ini menjadi nasihat buat kita semua progres 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 saya Ali kena covid tapi covid itu sudah tidak ada jadi wafat sudah dalam keadaan negatif covid insyaAllah pada hati-hati Assalamualaikum wa barakatuh nah itulah teman-teman penjelasan yang disampaikan oleh Ustadz Yusuf Mansur atas meninggalnya Sheikh Ali Jabir ada satu kalimat yang terakhir disampaikan oleh Ustadz Yusuf Mansur bahwa sebenarnya Sheikh Ali Jabir ini sudah negatif dari virus corona artinya secara medis sebenarnya sudah sembuh dari virus corona berarti ada penyakit lain yang menyertai setelah virus corona ini sembuh teman-teman nah itulah teman-teman terkait meninggalnya Sheikh Ali Jabir semoga beliau mendapatkan ketenangan beliau diterima oleh Allah SWT dan ditempatkan di surganya dan terima kasih teman-teman telah menonton video ini jangan lupa untuk tetap like subscribe, share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax